Mimin baru aja dapet mainan baru nih Dan kita bakal coba untuk mainin game Pad Simulator X disini Kira-kira bisa nggak ya? Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers Nah, di video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail Mimin mau bahas tentang salah satu gadget edukasi Untuk anak-anak yang bisa dipakai buat main Roblox Nah, kalian penasaran nggak sih gimana cara mainnya? Tonton video ini sampai habis ya Dan bentuk videonya nanti akan berbeda ya Miminers Kalian tonton video ini sampai habis, oke? Oke, jadi ini adalah Hafiz Genius Gadget edukasi anak yang merupakan produk terbaru keluaran dari alkoholam Langsung aja nih, Mimin buka ya Sambil Mimin buka, Mimin mau jelasin singkat dulu nih Apa sih Hafiz Genius ini? Jadi, ini adalah gadget edukasi yang mengikuti perkembangan zaman dengan tampilan yang menarik Dan juga memiliki berbagai aplikasi eksklusif, video, dan musik yang bakal terus diupdate Selain itu, di dalamnya juga ada beberapa permainan yang dapat dimainkan dengan joystick Untuk bermain bersama teman ataupun keluarga kalian Nah, di dalam boxnya, kalian akan mendapatkan satu gadgetnya Ada kabel casan dan garansi juga petunjuk manual Oke, di sini Mimin mau kasih tau tombol-tombolnya apa aja ya yang ada di alat ini Yang pertama adalah tombol power Nah, letaknya tuh ada di sini Miminers Caranya lainnya dengan pencet tombol ini selama 3 detik Nanti akan muncul tampilan seperti ini Terus, di sini juga ada tombol volume ya Untuk meningkatkan atau mengecilkan suara Di bagian layar di sebelah kanan kirinya ada tombol-tombol yang tampilannya sama seperti stick PS atau Nintendo Switch Ada stick di sini dan di sini fungsinya untuk menggerakkan karakter kalian jika bermain game di Roblox Nah, kalau udah nyala begini, masuk ke tampilan menu nih Ada games, video, musik, aplikasi, dan Hafiz Library Kita coba game sekali ya Nah, di Hafiz Genius ini sudah disesuaikan dengan kurikulum pendidikan dan bekerjasama dengan institut ilmu Al-Quran yang akan membantu kita dalam membaca Al-Quran dan nilai-nilai agama Islam dengan cara yang seru pastinya Terus, cara belajarnya kayak gimana, Min? Nah, di Hafiz Genius ini ada video-video dan musik Islami yang berguna untuk membantu kita memperdalam pemahaman tentang agama Islam Dan yang pasti, konten yang ada juga disajikan dengan menarik dan menghibur Oh iya, kalian pernah nonton nggak sih video Hafiz Hafiza di Youtube? Ini juga ada lho di dalam alatnya Nanti kita bisa nonton dan bisa langsung lihat Kalau kalian belajar pakai Hafiz Genius, jadi nggak kerasa deh belajarnya Karena kerasanya kayak lagi main Nah, tapi saking serunya, kalian nanti pakai Hafiz Genius jangan sampai jadi lupa waktu ya Buat masalah yang ini, Hafiz Genius sudah punya solusinya Yaitu dengan menggunakan fitur kontrol waktu Yang bisa diatur oleh mama-papa kalian Jadi, kalian bisa main dengan teratur dan dengan waktu yang ideal Wih, keren banget kan Hafiz Genius ini Selain pembelajarannya yang seru, Hafiz Genius juga memiliki fitur game mode Dan lebih dari seribu game yang bisa kalian mainkan sendiri atau bareng teman-teman kalian Yaitu dengan pencet tombol select plus B Kayak gini nih Hal keren lainnya dari gadget ini yaitu adanya fitur joystick pada device-nya Jadi, miminers dan keluarga bisa bermain game bersama Selain itu, Hafiz Genius juga bisa dihubungkan ke TV Jadi, kalian bisa nonton video konten dan belajar juga main game dengan layar yang lebih besar Siapain di sini masih ngelancarin baca Al-Quran-nya? Atau kalian punya adik yang lagi belajar Al-Quran? Hafiz Genius bisa jadi pilihan terbaik buat kalian loh Karena di Hafiz Genius ini menyajikan pembelajaran yang tidak membosankan Mulai dari tingkat awal sampai ke tingkat mahir Atau kalian ada yang suka nonton kisah-kisah Nabi? Di Hafiz Genius juga ada loh Selain game tentang belajar Al-Quran, Hafiz Genius juga tetap punya game edukasi umum Contohnya adalah ini, Mad Kids Kalian bisa belajar matematika dengan cara yang pastinya sangat menyenangkan Dan yang terakhir nih, bagian yang paling mimin suka adalah Hafiz Genius Bisa dipakai untuk main Roblox Wah, ini serius, mimin gak bohong? Di sini, kalian bisa buka Roblox dan mainin gamenya Contohnya, mimin bakal main apa ya? Oh, ini ada Hafiz Go Skyland Tower Coba mimin main ya Nah, gimana? Keren banget kan Hafiz Genius ini? Tapi, mimin mau eksperimen nih Apakah mimin bisa main game mimin pake gadget ini? Langsung aja kita coba Dan ada yang tau, mimin mau main game apa? Coba kalian tulis di kolom komentar ya Wah, ternyata main game Living Doll buatan mimin bisa juga Jadi, gimana nih miminers? Apalagi yang kurang dari gadget ini? Belajar bisa, nonton bisa, dengerin musik bisa Main game Roblox juga bisa Pokoknya, gak usah diraguin lagi deh Hafiz Genius itu gampang juga dibawa kemana-mana Terus, kalian juga bisa milih jam untuk mainnya Memberikan pengalaman bermain yang seru serta hemat biaya juga So, tunggu apa lagi? Buat miminers yang tertarik untuk punya Hafiz Genius ini Langsung aja like video ini dan share ke mamah atau papah kalian Dan share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian punya juga Oh iya, untuk kalian yang mau beli atau pengen tau produknya lebih lengkap Kalian bisa klik aja link atau apapun yang mimin simpan di deskripsi di bawah ini Oke Nah, itu aja miminers Sekian dulu pembahasan di video kali ini Terima kasih untuk semua miminers yang sudah menonton video ini sampai akhir Dan, kalau kalian nanti udah beli atau udah pesan barangnya Kalian tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya Nah, untuk kalian juga yang mau request pembahasan tentang Roblox Jangan lupa komen dengan hashtag Bahasmin Dan, seperti biasa Selalu mimin ucapkan Jadilah miminers yang cerdas Terima kasih ya miminers yang sudah menonton video kali ini Jangan lupa kalian like video ini ya Dan share ke teman-teman kalian Kalau video ini bermanfaat Kira-kira kalian mau mimin bahas apa lagi nih? Kalian bisa request informasi, creepypasta, ataupun alur cerita Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah Dengan hashtag Bahasmin Oh iya, kalian jangan lupa juga follow Instagram mimin Dan TikTok mimin juga ya Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya Kalau kalian punya fanart GFX tentang mimin Boleh banget nih, kalian kirim ke Discord Atau tag mimin di Instagram ya Karena, akan mimin tampilkan di setiap video terbaru mimin Oh iya, seperti biasa Dan selalu mimin ucapkan Jadilah miminers yang cerdas Oke Oke Sub indo by broth3rmax